Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprec Di video kali ini saya akan mencoba merakit sebuah mini amplifier menggunakan aki sepeda motor Dan untuk bahan-bahannya, disini saya menggunakan sebuah pump 8610 Kemudian jack female yang 3,5mm Lalu dioda, disini saya pakai dioda yang 6A Kemudian elko 3300mAh, 25V Potensiometer stereo, disini saya pakai yang 50.000 Kemudian aki motor yang 3,5A Dan juga speaker, 6 in dan juga 4 in Kemudian kabel Oke, langsung saja kita merakit Pertama kita pasangkan kabel untuk audionya Kabel merah ini untuk R-Audio, putih untuk L-Audio dan sisanya adalah untuk grounding Kita pasangkan untuk kabel merah di kaki nomor 1 bagian atas Untuk kabel putih kita pasang di kaki nomor 1 di bagian bawah Oke, masangannya seperti ini Ini untuk input audio ya Selanjutnya kita siapkan 3 buah kabel seperti ini Atau kalian juga bisa gunakan kabel hand Kabel putih untuk out audio L kita pasang di kaki 2 bagian bawah Kabel hijau untuk out audio R kita pasang di kaki 2 bagian atas Sisanya kedua kabel ini kita gabung seperti ini Lalu kita solder, ini adalah untuk groundingnya Kemudian kabel grounding ini kita pasang di kaki potensiometer nomor 3 Untuk kaki potensiometer nomor 3 ini kita satukan saja seperti ini Lalu kita solder Setelah kita solder, penampakannya seperti ini Ini untuk input audio Yang tengah adalah untuk out audio Sedangkan yang bagian kaki nomor 3 dari potensiometer adalah untuk groundingnya Sekarang kita pakai jack bimel yang 3,5mm Di jack bimel ini yang kaki 2 ini kita takut saja Jadi yang kita pakai cuma 3 kaki Kaki yang bagian depan, yang ini adalah bagian grounding Yang ini bagian air audio Sedangkan yang ini adalah bagian untuk air audionya Kabel merah kita solder disini Ini untuk air audionya Kabel putih kita solder Disebelah sini, ini adalah untuk air audionya Sedangkan ini adalah untuk grounding Makasihnya seperti ini Kemudian untuk bagian out audio Yang dari potensiometer kita pasang di bagian input audio Di pump 8610 Kabel hijau kita pasang di bagian input bagian air Kemudian kebel coklat kita solder di bagian grounding Dan kebel putih di bagian input bagian L Selanjutnya kita pasang bagian speaker Disini saya menggunakan 2 buah speaker 6 in dan juga yang 4 in Kabel coklat ini adalah untuk positif Kabel hitam negatif Disini kebel merahnya positif Birunya negatif Sekarang kita pasangkan Kita pasang di bagian L out dan juga air out Kabel coklat kita pasang di bagian air plus Kabel hitam kita pasang di bagian air min Jadi hasilnya seperti ini Dan disini kita pasang untuk speaker yang 6 in nya Kabel biru kita pasang di bagian air min Kabel merah kita pasang di bagian air plus Oke jadi seperti ini Selanjutnya kita pasang kabel untuk power nya Kita pasang di bagian Disini ada tulisan 12V Ini kebetulan ini udah rusak Jadi saya kasih timah tambahan Untuk kabel coklat ini untuk positif nya Kabel biru untuk negatif nya Selanjutnya kita pasang untuk diodanya Dioda kita pasang di bagian kabel warna coklat Ataupun di bagian positif 12V Seperti ini Oke sudah saya sodir seperti ini Ini biar lebih kuat kita kasih lemnelin Pertama 860 nya saya akan lem di atas aki sepeda motor Menggunakan lem delin seperti ini Kita tempelkan saja seperti ini Untuk potensiometernya juga kita tempelkan di atas aki sepeda motor Jadi supaya lebih simpel Untuk jack 3.5mm yang pimelnya Ini juga kita kasih lem Kita pasang Atau kita lem Di aki sepeda motor nya seperti ini Untuk elko kita pasang di bagian supply 12V Ini yang ada gelang putih nya adalah untuk bagian negatif nya Jadi kita pasang saja untuk kaki positif elko Di dioda ya Di kaki katoda Kita sodir seperti ini Untuk negatif nya kita satukan saja dengan negatif supply Lalu kita pasang ke aki nya Kita pasang di bagian aki min Oke jadi pemasangannya seperti ini Disini saya akan menambahkan sebuah saklar Saklar ini kita pasang di bagian positif aki yang menuju ke dioda Ataupun yang menuju ke supply 12V nya Kita pasang seperti ini Ini kita sodir Kemudian ujung dari kabel yang saklar yang satunya lagi Kita pasang di plus aki Oke jadi seperti ini Oke sekarang kita tes Disini saya menggunakan sebuah kabel AUK Kabel AUK ini kita pasang di bagian jack female 3.5mm Oke saklar sudah saya on kan Ampli nya sudah hidup Dan sekarang kita putar Musik nya menggunakan sebuah hp Oke Oke sip Terima kasih telah menonton! Blev aku tak di bagian balon Kabel AUK Kabel AUK Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya